Puncak peringatan HUD ke-66 Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rapat paripurna Provinsi Jambi, Kamis pagi 6 Januari 2023. Kapolda Bengkulu Irjenpol Armit Wijaya terima penghargaan dari Gubernur Jambi Alharis terkait putra-putra Jambi yang berkiprah di tingkat nasional. Dalam rapat paripurna yang diadakan pada 6 Januari 2023, Kapolda Bengkulu Irjenpol Armit Wijaya terima penghargaan dari Gubernur Jambi Alharis terkait putra-putra Jambi yang berkiprah di tingkat nasional. Selain itu, Armit Wijaya juga menegaskan bahwa kepolisian masih perlu bekerja lebih keras dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jambi. Mantan Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam juga mengimbau kepada masyarakat Jambi untuk turut membantu pihak pendagak hukum dalam menjaga keamanan dan menjauhi konflik yang ada di Jambi. Menurutnya dengan terjaganya keamanan, maka pembangunan pun akan berjalan lancar. Dengan perayaan ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 ini, Armit Wijaya juga berharap agar Provinsi Jambi lebih maju lagi untuk ke depannya, agar bisa bersaing dengan Provinsi-Provinsi lain, baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Ya, kita tentu berharap dengan umurnya yang langsung 6 tahun ini, Provinsi Jambi lebih maju lagi, yang bisa setara dengan Provinsi-Provinsi yang lain, yang lebih sudah berubah maju. Ya, kita tanya masih perlu kita kerja keras lagi. Melaporkan